Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Dulur dengan saya Fitri Hika Senang sekali saya bisa tetap menemani waktu luang Anda di Fitri Hika Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Diberi umur yang panjang Nikmat sehat Rezeki yang melimpah dan barokah Amin Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua Yang selalu menyimak konten-konten saya Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pemicu semangat Dan bermanfaat bagi kita semua Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang weton wanita tangguh dan perkasa Pemilik weton ini memiliki etos kerja dan semangat tinggi Tidak mudah rapuh sehingga pantas dijuluki sebagai wanita tangguh dan juga perkasa Sebagai informasi saja untuk para garangan biawak buaya uloh kadal dan sapi turute Jadi jangan macam-macam dengan wanita yang memiliki weton yang saya sebutkan nanti Karena ini termasuk weton yang sangar Nah saya juga melampirkan contoh untuk weton wanita tangguh dan perkasa ini ya Dan beliau-beliau ini faktanya sama persis dengan weton yang saya sebutkan Yang pertama untuk weton wanita tangguh dan perkasa ini adalah kamis kliwon Dengan neptu 16 Di bawah naungan ilmu lantipan Ini maksudnya pandai dalam segala hal ilmu Entah itu ilmu sains, strategi, ilmu kanuragan ataupun ilmu-ilmu yang lain Asalkan mau mempelajari Kemudian juga tulus banyu Yaitu baik dalam segala hal pekerjaan Pinter menghandle apapun pekerjaannya Nah dijuluki sebagai lakune bumi Yang artinya ini mengayomi dan berkarakter jiwa pemimpin Tegas, bijaksana dan pengaruhnya kuat Nah weton kamis kliwon ini ternyata sama dengan wetonnya Ibu Megawati Soekarno Putri Yang lahir pada tanggal 23 Januari 1947 Ini adalah salah satu contoh weton wanita tangguh dan perkasa Tidak dibungkiri ya Ibu Megawati ini adalah salah satu wanita hebat Yang pernah menduduki nomor satu di Indonesia Yaitu menjadi presiden Indonesia wanita pertama kalinya ya Beliau ini berjiwa pemimpin dan juga berpengaruh besar Kemudian weton wanita tangguh dan perkasa Yang kedua adalah Senin Kliwon Dengan Neptune 12 Ini dibawah naungan giges bumi Artinya pengaruhnya besar Ditakuti dan juga disegani banyak orang Segala tingkah lakunya ini serba pantas dan memuaskan Berjiwa pengayom dan senang membantu yang kesusahan Ini Senin Kliwon Dijuluki sebagai Lakune kembang Nebar kedamaian Wangilan api lelakune Nah weton wanita tangguh ini Ada pada kesamaan weton Ibu Tri Risma Harini Atau dikenal dengan Ibu Risma Yang lahir pada tanggal 20 November 1961 Ini adalah salah satu contoh weton wanita tangguh dan perkasa Sifat tegas dan pemberaninya ini Berani menutup doli ya Salah satu prostitusi terbesar di Asia Tenggara Nah beliau ini adalah seorang wali kota di Surabaya Dan sekarang ini menjabat sebagai Menteri Sosial Hebat Bu Tanjenengan Peton wanita tangguh dan perkasa yang ketiga Ini adalah Senin Paheng Dengan Neptune 13 Ini di bawah naungan kuat kemenangan Yang artinya kuat dan menang laksana pendekar Kemudian dijuluki sebagai lakune lintang Yang artinya memiliki persona yang luar biasa Kemudian memiliki keinginan yang besar untuk mencapai cita-cita Nah weton Senin Paheng ini Ada pada weton Raden Ajeng Kartini Atau familiarnya ini adalah R.A. Kartini Yang lahir pada tanggal 21 April 1879 Ini merupakan salah satu contoh Wanita tangguh dan perkasa Beliau adalah salah satu tokoh nasional Yang setiap tanggal 21 April itu diperingati sebagai hari Kartini Wanita hebat sepanjang sejarah di Indonesia Tokoh emansipasi wanita Perjuangan beliau ini benar-benar memberi pengaruh besar bagi wanita Indonesia Dalam lirik lagunya ini disebutkan Ibu kita Kartini Pendekar bangsa Pendekar kaumnya Untuk merdeka Nah ini cocok sekali dengan weton Senin Paheng Yang kuat kemenangan laksana pendekar Selanjutnya Weton wanita tangguh dan perkasa Ini ada pada weton Kamespon Dengan Neptune 15 Ini di bawah naungan sumur Sinoboy Yang artinya dapat menjadi tempat bernaung Apa yang diucapkannya Dikatakannya ini dianut Karena dianggap berbobot Dan juga dijuluki sebagai Lakuning geni Semangatnya yang berkobar-kobar membara bagai api Nah weton Wanita tangguh dan perkasa ini Ada kesamaan dengan wetonnya Almarhumah Marsinah Yaitu Beliau yang lahir pada tanggal 10 April 1969 Ini adalah salah satu weton Wanita tangguh dan perkasa Namanya dikenal sebagai Pahlawan kaum buruh Dan simbol keberanian melawan Kesewenang-wenangan Wanita ini adalah wanita yang Pemberani memperjuangkan Hak-hak kaum buruh Selanjutnya Selanjutnya untuk weton wanita tangguh dan perkasa Ini ada pada weton jumat paeng Dengan neptu 15 Ini dibawah naungan sumur Sinoboy Dan juga dijuluki lakuning geni Sama seperti dengan weton kamispon Namun ini memiliki disiplin tinggi dan cekatan Nah weton ini ternyata ada kesamaan dengan Ibu Susi Puji Astuti Yang lahir pada tanggal 15 Januari 1965 Sikat tegas beliau ini ya Berani menenggalamkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia Nah hebat ini Bu Susi Nah itu dulur Weton-weton yang saya sebutkan ini Wanita tangguh dan perkasa ini Beruntunglah bagi kalian Yang memiliki kesamaan weton dengan yang saya sebutkan ini Mudah-mudahan pemilik-pemilik weton ini Dapat memberikan inspirasi Bermanfaat bagi sesama Menjadi contoh yang baik Dan bersemangat menebar kebaikan Banyak yang mengatakan wanita secara fisik itu lemah ya Bila dibandingkan dengan pria Tapi tidak dengan wanita yang tangguh Wanita yang tangguh itu kemampuan berpikir Dan semangatnya ini mampu mengalahkan pria Wanita itu digelari sebagai tiang negara Sedangkan laki-laki itu gelarnya tiang jalar Nah perbedaannya disitu ya Nah baik dulur itu tadi yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi semua Salam Fitka Channel Saya Fitri Ika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati